Oke, kita mau mereview untuk Toyota Vios Gen 3 atau Yaris Lele. Tipe bohlam ini adalah HIR 2. Ya, bohlam HIR 2 adalah bohlam khusus untuk mobil Toyota Vios, Yaris Lele, mobil Lio RS, Brio RS, ataupun di Pajero Exit atau di Toyota Fortuner yang VRZ tapi tipe G. Ya, bohlam ini khusus ciri-cirinya adalah yang menggunakan proyektor bisa jauh, bisa dekat. Nah, apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini adalah 55 Watt, 53-54 Watt. Jadi diukur berdasarkan alat ukur yang namanya Wattmeter. Di Wattmeter saya ini saat ini terbaca 54 Watt. Ya, jadi LED ini memang speknya kita upgrade terus sudah yang terbaik. Ya, dari dulu yang versi Cree XHP50 itu warnanya adalah abu-abu. Ya, warna abu-abu itu chipnya Cree XHP50 2nd Generation. Nah, yang terbaru ini sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade adalah chipnya. Menjadi chip otomotif persegi panjang. Drivernya kita upgrade Wattnya menjadi sangat besar ya, naik sekitar 25 Watt. Kipasnya putarannya lebih cepat, mustinya lebih terang jauh dibandingkan versi yang lama. Nah, kenapa chipnya kita upgrade supaya fokusnya lebih baik? Karena kalau menggunakan chip XHP50, chipnya itu melebar. Ya, sedangkan lampu otomotif itu filamennya memanjang. Nah, ini memanjang. Jadi cocok. Ya, jadi makanya kita upgrade. Supaya anatominya sama dengan halogen. Ya, LED ini mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. LED ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik dan dia driverless. Anda tinggal cukup colok soket, Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik, selesai. Ya, oke apa sih keunggulan dari bohlam ini? Ya, bohlam ini adalah full adjustable. Kenapa sih Anda harus paham dengan yang namanya full adjustable? Ada LED dijual di online atau di pasaran, dia adjustable tetapi Anda harus menggunakan obeng. Harus menggunakan kunci L. Nah, itu meribetkan Anda. Ya, LED ini adjustable langsung on the spot. Ya, bisa diputar, tarik maju dan dorong mundur. Ya, bahan pembuatan. Pembuatan LED ini adalah full aluminium CNC tanpa ada komponen plastik. Yang versi lama ada komponen plastiknya. Ya, yang warna abu-abu itu yang 3XHP 52nd Generation. Nah, LED ini sudah terbaru. Inilah LED yang kita desain, sudah terbaik. The best lah pokoknya tipe ini, sudah tidak ada lawan, adjustable, kipasnya putaran lebih cepat, lebih terang. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa tidak membuat atau tidak menjual LED yang lebih dari 55W? Masalahnya kita bukan tidak mau menjual. Saya punya LED yang lebih besar dari 55W. Masalahnya adalah, satu, dia nge-drop. Kedua, LED-nya nggak awet, cepat rusak. Ya, jujur terus terang saya ngomong apa adanya. Saya bisa saja menjual LED yang 80W, 75W. Saya sudah jual ya, kita sudah terima uang ya enak-enak saja. Ya, nanti gilaan Anda pakai kan cepat rusak kan Anda berabe. Ya, seperti itu. Nah, kita bermain aman. Makanya kita bermain wattnya yang, istilahnya yang sudah terang banget juga, tetapi wattnya tidak terlalu besar. Ya, supaya umurnya panjang, tidak cepat rusak. Karena kenapa? Watt makin besar makin panas. Makin panas makin cepat rusak itu LED. Karena kenapa? Tidak bisa dibuang. Apalagi di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia itu macet. Macet itu menyebabkan ruangan mesin panas. LED-nya panas, harus segera dibuang. Ruangan mesin panas, jadi di tiupannya angin panas. Jadi LED-nya mati lah dia. Ya, seperti itu. Jadi LED-nya ngedrop, mati, meredup. Nah, makanya kita bermain aman. Ya. LED ini adjustable ya, tadi saya sudah jelaskan. Dia on the spot tanpa perlu Anda pakai konci L atau konci obeng. Kenapa? Karena kalau ada konci L-nya, kebanyakan biasanya slack. Terus Anda buka puter-puter-puter, secara nggak sengaja baut L-nya jatuh ke kolong mesin. Wah, nyarinya setengah mati. Nyarinya setengah mati. Terus Anda nyari, mau beli itu konci L yang nggak ada di jualan, di pasaran nggak ada. Jadi intinya, ini untuk Anda orang awam pun sangat mudah, sangat gampang untuk dipasang. Karena tanpa ada konci L atau obeng-obeng yang Anda harus simpen, Anda harus setting, tidak ada. Nah, bagaimana menyetting LED ini? Ini juga sangat enak. Di sini terdapat garis patokan tulisan juragan lampu. Ini bisa dipasang horizontal, bisa dipasang vertical atau horizontal. Kenapa saya menganjurkan Anda memasang vertical? Supaya ininya tegak. Vertikalnya ini adalah vertikalnya ini. Horizontalnya ini adalah horizontalnya ini. Jadi, proyektor mobil Anda ini adalah bowl mangkoknya. Ini adalah yang di bagian di arsir. Nah, bagian di arsir ini tidak boleh ketemu bayangan gelap. Jadi, posisi LED-nya harus begini, vertikal. Jadi, garis patokannya adalah harus memasang tulisan juragan lampunya berdiri, vertikal. Jangan miring. Kalau miring, ya tentu nanti outputnya, patternnya nggak simetris antara kiri dengan kanan. Nah, makanya LED ini sangat baik ada garis patokan pemasangan. LED ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. High-low-nya tetap berfungsi sesuai dengan originalnya bawaan pabrik. Ini juga tanpa driver, jadi Anda bisa naruh langsung ditutup di headlamp, di rumah headlamp-nya. Jadi, tanpa perlu Anda coak, bobok-bobok, tidak perlu. Tinggal colok soket, selesai. Teknologi pendinginan adalah dari double cooper PCB, ada heatsink, dan ada kipas. Bolam ini juga tidak ngedrop. Saya jamin tidak ngedrop. Saya selalu kalau mereview apa adanya, ngomong to the point. LED ini awet bisa diajak kerja berat. Dan dia tidak ngedrop. Ya, tipenya adalah HEAR 2 untuk Yaris Lele, Toyota Vios Gen 3, biasanya Mobilio RS, Brio RS. Tapi ada tipe tertentu Mobilio ACVT yang terbaru juga menggunakan tipe ini. Pajero Exit atau Fortuner ya, yang model VRS-nya tapi tipe game. Jadi, ini tipe HEAR 2, LED ini adjustable. Jangan lupa Anda memasang ini harus vertikal. Vertikal tujuannya apa? Supaya dia simetris, berdiri. Tanpa bayangan gelap, karena misalnya kalau LED ada bayangan gelapnya, ini rugi. Ini adalah mangkok bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Nah, ini di sini, umpamanya tangan saya. Nah, kalau LED ini ada bayangan gelapnya besar, artinya akan kekurangan cahaya. Nah, ya, sorotannya akan kurang, ya, seperti itu. Nah, makanya LED ini sangat baik, spesifikasinya unggul, baru kita mau jual. Ya, tipenya adalah HEAR 2, asli untuk mobil yang tadi saya sebutkan. Ini bukan bolam HB3, bukan bolam HB4, bukan bolam Modifan. Karena banyak yang jual di online mengada-ngada. Ini bisa buat Yaris, ini bisa buat Pios ya. Padahal menggunakan bolam HB3, HB4 karena mereka nggak punya stoknya. Mereka istilahnya mengada-ngada lah. Ya, kalau nggak ngapain pabrikan ciptakan bolam yang namanya HEAR 2. Ya, karena beda fokus, beda posisi, beda dudukan, beda soket, ya, segala macam. Oke ya, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda follow Instagram saya, Junki Wenas, juga kenapu. Terima kasih.